Output perguruan tinggi harus sesuai kebutuhan kerja Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menjelaskan output perguruan tinggi harus sesuai kebutuhan kerja Hal ini mencakup baik lulusan maupun program riset dan pengembangan Nizam menjelaskan selain dengan dunia kerja, perguruan tinggi juga harus bekerjasama dengan organisasi profesi Kolaborasi ketiganya juga harus mendapat dukungan dari pemerintah sebagai moderator dan regulator Sehingga setiap pihak mendapat keuntungan dan lebih jauh lagi hasil kolaborasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat Nizam mencontohkan negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Cina berhasil menerapkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri Sehingga kemajuan teknologi di negara tersebut sangat pesat Menurutnya, hal tersebut diharapkan terjadi juga di Indonesia agar output dari perguruan tinggi bisa sesuai kebutuhan dunia nyata Di sisi lain, kondisi perguruan tinggi dan industri di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri Menurut Nizam, hal tersebut harus diantisipasi dengan melahirkan kerjasama antara keduanya di lingkungan kampus